Dan ini juga Pak, seringnya mereka itu nulis Tapi ketika hari-hari tanya lagi jawabnya adalah Udah kebuang catatannya karena dikertas Dikertas-kertas begitu saja Pak Agung mungkin dari saya duluan atau dari Pak Agung dari saya kali ya? Ya silahkan Oke, anak-anak selamat pagi Pagi, pagi Pagi, pagi Pagi, pagi Ya, disini kemarin sebenarnya pas pelajaran IPA Misternya sama Pak Satu itu harusnya Zoom Zoomnya ngapain? Karena kita mau menyampaikan tentang PAS Tahu nggak di buku panjangan PAS itu apa? Penilaian akhir semesta Penilaian akhir semester Penilaian akhir semester Yaitu dari tema 3 sampai tema 5 Ya, nah tetapi disini Misternya Bapak Bukur yang lain akan menyampaikan adanya kolaborasi Ya, kolaborasi kembali Ya, yaitu ada kolaborasi dari yang tema 4 dan tema 5 disini Ya, jadi tidak semua PAS itu nanti akan diteskan Tetapi ada yang dalam bentuk kolaborasi Nah, kita duluan ke kalian sekarang supaya kalian sudah mulai boleh mencicil Jadi ketika nanti di bulan Desember itu rencana minggu kedua Kita akan PAS Proyeknya sudah selesai Jadi tinggal pelajaran yang belum diteskan Oke, Misternya akan menyediakan dulu Di sini, di proyek kita ini akan lebih tentang membuat ekosistem Tentang rantai makanan Suara misalnya jelek Suara misalnya jelek, memang Suara misalnya jelek Emang iya Nah, masih kedengaran Tapi hanya sedikit Oh, sedikit Gimana ya Oke Nah, di sini yang akan kita kolaborasi Yaitu Suara misalnya jelas nggak? Jelas, mis Tapi agak bergema gitu Misalnya buka headset bergema Pakai headset nggak kedengaran? Pakai headset aja, mis Oke, headset sekarang sudah bisa dengar? Bisa, mis Bisa, mis Nah, ada PKN-nya di sini Di sini itu PKN dari IPS ini adalah tema 4 Cuman Bapak-Ibu Guru tidak menunjukkannya adalah tema 4 ya Di sini kalian itu Berhubungan sama ekosistem itu nanti adalah Menunjukkan kewajiban sebagai anak di lingkungan sekitar Yaitu nanti berhubungan dengungan Undian Hari ini misalnya akan mengundi ekosistem yang akan kalian dapatkan Kalau kalian mendapatkan ekosistem di bagian perairan Biasanya berarti nanti kewajiban Seseorang yang berhubungan dengan perairan Misalnya nanti di laut, di danau, seperti itu IPS juga seperti itu Tapi kalau PKN IPS Nanti di tema pun Mis Tere akan menjelaskan lebih lagi sama Mis Kersatya Nah, kita ke bahasa Indonesia Di sini bahasa Indonesia yang akan kita Garap di kolaborasi adalah Kalian nanti Mampu melakukan presentasi projek Rantai makanan yang kalian buat Gitu ya Akan ada saat nanti Presentasi yang seperti waktu itu Anak-anak masih ingat waktu presentasi? Terima kasih Nah, seperti itu Nanti penilaian bahasa Indonesia ini Diambil dari Kemampuan melakukan presentasi projek yang kalian buat Kemudian Kita karena dengan ekosistem Yaitu membuat jaring-jaring makanan Kemudian dengan PIK Membuat animasi rantai makanan tadi Menggunakan powerpoint Kemudian di matematika Matematika ini Kalian membuat bentuk bangun ruang Pada rantai makanan Nanti akan dicontohkan Membuat Jadi Kemarin Misalnya diberitahu sama Pak Agung Bahwa nanti sih Hewan-hewan itu Akan berada di dalam Bentuk bangun ruang Coba anak-anak Bangun ruang itu apa aja? Coba Ubos Balong Balong Tabung Termasuk ya? Tabung termasuk ya? Tabung Tabung Nah Oke Kemudian disini Bahasa Inggris juga Masuk dalam kolaborasinya Itu penggunaan Atau penulisan Dalam jaring-jaring makanan Nanti sama memikir dijelaskan ya Oke Sisanya itu adalah Nanti di PAS Yaitu tema 3 Tema 3 semua pelajaran Kemudian tema 4 itu Hanya bahasa Indonesia IPA dan Matematika Kemudian tema 5 Yaitu PPKN dan IPS Seperti itu Oke Pertama sekali Mister Akan mengundi dulu Yaitu untuk Rantai makanan Ya Coba ya 5A dulu ya Siap-siap ya Jadi nanti Mister akan tunjukkan 5 Rantai makanan Kalian akan memilih 1 dari 5 itu Tapi Ada tapinya Siapa cepat Dia dapat Gitu kan Gitu Oke Ingat ya 5A dulu Baru nanti kita bikin 5B Ya Siap yang 5A Siap 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 Kamu bilang siap Hidungnya tolong dikondisikan Eh harus gini Bilang siap Siap Ya Kalau misteri seri yang pendek Bisa Lihat Nggak ya Misteri seri yang di word aja Ya itu Mengetik Angkanya Di Setnya nanti Ya Jadi yang dipilih Angka 1 2 3 Atau 4 5 Ya Sudah Sudah bisa Dilihat Sudah 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 Oke Coba diperhatikan dahulu Kamu kira-kira bisa Atau mau membuat Rantai makanan yang mana Misteri akan melihat Nanti dicat Misalnya siapa yang di luar Nomor 2 Sudah ada 5 Lebih dulu Berarti Mereka aja Ada rantai makanan di sawah Di sawah itu ada 2 jenis Tapi berbeda hewan ya Kemudian ada yang di laut Kemudian ada yang di sungai Atau di danau Gak ada suaranya Dicet pak Oh di chat Jawab di chat Silahkan dia mati dulu Dibilih Dipilih Dipilih Oke Ini secara lihat ya Dari rutan pertama Elizabeth Kemudian Wilma Oke Nomor 5 Nomor 5 itu ada Aspia Evan Nomor 4 I hate Every blood Every blood Every blood And blood Lionel 4 Nanti Lionel Ini 5A dulu 5A dulu 5A dulu 5A dulu Yang 5B nanti ya Aaron 4 Gafra 2 Hasel 2 Asal 2 Sama aja Sama aja Sama Jafra Helion 2 Christo 4 Christo 4 Jafra Habis Nomor 4 Silahkan pilih yang lain Ini Karissa berarti pilih nomor lain ya Andra 2 Andra 2 2 Celesta 3 Akhirnya ada penciptus rekor disini Gwen Misal pilih nomor lain Terus Jen nanti ya Jen Andra Saka 2 Reco 1 Andra Saka 2 Evelyn 1 Evelyn Christo pilih nomor lain Karena nomor 4 Sudah full Oh Christo udah Di nomor 4 Oke Jangan ketik lagi dong Kalau sudah Sudah Jangan ketik lagi Nanti keluar lagi Namanya 5B nanti dulu ya Ini ke bawah lagi Sampai siapa ini Celesta tadi udah ya Ya udah pak Celesta 2 atau 3 Ini kenapa di bawahnya Ada 2 lagi Sekarang 2 3 Salah ketik itu Celesta Oh keyboardnya dibuang aja Clementine 4 Clementine ganti nomor ya Habis Habis Brigita 3 5 Mr Brigita apa Utabarat atau Winna Utabarat 3 Brigita Utabarat 3 Oh Oke 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 Gita 3 Clementine jadi berapa 5 Aku ganti jadi nomor 5 Oh ya Clementine ganti 5 Aurel Ganti Aurel Empatnya sudah full That's all Ini Apple di nomor 1 ya Ntar dulu ini bingung nih Muncul lagi Muncul lagi Kurse sil 3 Sesil Sesil Andrasaka Nomor 2 Atau 5 Andrasaka 2 Nomor 5 saja Sekali aja Mili ya Aduh Aiko 1 Aiko Tuh Ini Brigita Utabarat 2 apa 3 Tiga Mr Tiga oke Gwen Michelle 2 Oke yang kelas Nomor 1 sudah full Gwen Michelle Terus Karissa 5 Karissa 5 Jadi kelima Karissa Akwila 2 Akwila udah belum Belum Akwila 2 katanya Ayo 5 anak lagi nih Akwila 2 katanya Akwila 2 Satu lagi Gwen Michelle 3 Gisel Tiga Aurel udah belum Tiga anak lagi Aurel udah diketik belum Miss Belum Aurel 5 Hubertus 5 Aurel 5 Habis Di Aurel Oke Hubertus Habis Hubertus Pilih 2 Atau 3 Tiga Hubertus Selesai Satu lagi Yos Apa ya yang belum ya Hans yang belum muncul Ada enggak sih Hans Hans Oke Pak Berarti Hans Nggak mau Nomor 2 Ya Hans Hans sisanya Ya Hans Oke Sip Itu yang 5A Ya Siap dulu Ada ed Ada Ada Da Ya 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 Terima kasih. 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 dengan bahasa Inggris kayak ini tadi kan berarti ini si bakteri cari aja bahasa Inggris ini krokodil jadi misternya bikinnya kayak yang waktu kita pilih tergantung tapi itu saja bahasa Inggris ini misternya ketinggalan nih wortelnya belum di bahasa Inggris salah kata saya juga mudah ya anak-anak ya bisa ya cuma nama binatang sama kelas 1 pelajarannya ini udah kita pelajarin loh yang ini water sunrise sunscreen bukan ya nah ini yang nomor 4 ini kan konsumen-konsumen tapi tetap diberikan nama hewannya ya yang dapat nomor 4 ini yang dikolas dan edu gitu yang lainnya juga dikasih aja gitu enggak iya pak tetap nanti nanti kan akan tetap ada pemurai segala macam-macam itu tetap ada tapi semua nama hewannya juga harus ditulis dalam bahasa Inggris gitu walaupun nomor 4 ini tidak ditulis nama disini anak-anak nanti kamu harus tulis nama-namanya ya ini hanya bentuk rantai makanan yang kamu pilih tapi nama-namanya hewan-hewan itu tetap diberikan nama atau jadi produsennya ini juga tetap diberikan nama seperti itu menggunakan bahasa Inggris tahan ya tahan ini bukan tulisannya bukan ular sawah lagi nanti tulisannya ya ini juga misalnya konsumen 3 ini dia berganti di atasnya itu bikin ular apa bahasa Inggrisnya terus yang yang nomor 4 ini ya yang konsumen tingkat 4 ini apa dibuat namanya dalam bahasa Inggris gitu bisa anak-anak bisa ini contohnya tadi misalnya gitu kan oke ini apa nih bermhantu ini owi apa awal 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 ini yang fox ini fox ini merek lem ya ya kan oke 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 iya nanti tetap Bapak Ibu Guru akan mensosialisasikan kepada orang tua kalian tetapi sekarang kamu harus tahu dulu nah pertama sekali kalian 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 membuat rantai makanan dulu ya jadi sebelum PAS nanti sudah selesai ini sehingga tes-tes dari tema 3 sampai tema 5 yang harus diteskan itu Kamu bisa ikutin tanpa harus mikirin proyek ini lagi Yang pastinya Nanti setelah kalian membuat proyek ini Kalian juga pastinya akan membuat Jadi nanti bentuknya tugas kalian ini Anak-anak adalah powerpoint Paham ya? Mulai dari PKN, IPS Itu ada di dalam powerpoint yang sama Paham? Ya, jadi jangan terlalu takut Kalau kemarin ngedik video aku enggak bisa berubah-ubah Nah sekarang adalah di dalam bentuk powerpoint Bisa ya? Bisa Oke, setelah selesai kita menunjukkan interaksi Karena adanya ekosistem itu pasti adanya interaksi kan? Betul enggak ya? Ekosistem jaring-jaring makanan ini adalah saling makan-memakan Coba, kalau misalnya Enggak ada yang namanya burung elang Di nomor satu itu Apa yang akan terjadi anak-anak? Ular berkembang biak Ular akan berkembang biak di mana-mana dan sangat banyak Jadi ekosistem itu harus dijaga dengan seimbang Supaya proses rantai makanan juga bisa berjalan Seperti memang alamiahnya seperti itu Nah di akhir setelah membuat jaring-jaring makanan ini Nanti kita pastinya akan menunjukkan bahwa pesan Terhadap lingkungan itu apa sih? Bagaimana kita harus menjaga keseimbangan ekosistem itu Nah nanti Sama Mister ya sama Mister Satya Juga saat dulu Nanti akan yang namanya Konsultasi Seperti itu Membuat ekosistemnya dari sekarang Sudah bisa mencicil Anak-anak kalau kamu mau silahkan di screenshot Supaya kamu tahu gambarmu yang mana Kira-kira seperti itu Ya kan? Tadi aku di posisi gambar yang mana Ini sekarang gue udah screenshot sih Mis, gambarnya kepotong nih Tuh, masih kepotong gak? Masih kepotong Sudah, Mis Oke Dilingat aja tadi nomor berapa Kira-kira kan kami membuat itu Walaupun nanti namanya dalam bahasa NG Oke Gitu Pak Agung Tapi stop share dulu Oke Ya jangan dulu Saya share Baik Nah Nanti Yang 5A Atau cuman Stephen saja Yang belum tahu link Rekaman minggu lalu Atau semuanya belum tahu Belum dikasih Belum dikasih Belum Belum Tadi soalnya Mister Agung tanya Sudah Ada yang jawab sudah Makanya Mister Agung bingung Oke Nanti Mister Agung akan share sekaligus Barang dengan ini Kenapa Untuk tutorialnya Sebenarnya sudah ada Di Youtube yang tahun lalu Begitu ya Nanti kita pakai itu saja Sampai ke Memberi trigger nya Nah cuman Ada perbedaan Di tutorial Youtube yang tahun lalu Dengan yang saat ini Nanti saya akan tambahkan sedikit Apa Ya itu tadi yang pertama Si binatang-binatangnya itu Akan kita masukkan ke dalam Bangun ruang Ya Kita akan masukkan ke dalam Bangun ruang Kamu jangan dulu Ber Apa namanya Memikirkan Oh saya suka bangun ruang ini Jangan dulu begitu Kita lihat di powerpoint Ada apa saja Bangun ruang yang bisa kalian pilih Itu Lalu Kalau kita lihat rantai makanan Di sini Ya Bentuknya semuanya Sepertinya melingkar Nah nanti Nggak harus melingkar Yang penting Tanda panahnya Betul Ya Betul Yang penting Tanda panahnya Betul Jangan terbalik Begitu ya Tanda panahnya terbalik Misalnya burung elang Kepadi Gitu ya Jangan terbalik Nanti bentuknya Mau Apa Kotak Itu nggak masalah Mr. Agung Atau mungkin nanti Sama Wali kelasnya Mr. Agung bilang Ini tidak salah Yang penting Tanda panahnya Jelas Tapi jangan juga Seperti yang tadi Dicontohkan yang Yang bahasa Inggris Yang ada bahasa Inggrisnya Itu Terlalu Repot Nanti kamu menjelaskannya Takutnya ketuker Lebih baik Satu arah Jalannya Ya Kalau jalannya Satu arah Kalau mau kotak Silahkan buat Kotak Dari rumput Ke Ke rumput lagi Dari produsen Langsung ke produsen lagi Kalau mau bikin Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Persegi lima Gitu ya Nanti Buat aja Dari mana Rumputnya dimana Produsennya dimana Konsumen satunya dimana Begitu Jadi kamu bikin dulu Dasarnya Saya mau bentuknya Lingkaran Rantai makanannya Dibayangkan dulu Saya mau bentuknya Persegi panjang Atau Persegi empat Begitu ya Saya nanti Saya mau bentuknya Persegi berapa Enam atau Delapan Yang ada di Bayangan kamu Yang penting Adalah Tanda panahnya Jangan Tertukar Urutannya juga harus Benar Seperti yang ada Di sini Di share Seperti ini Di situ dulu Lalu Yang tadi Kita akan Masukkan Masukkan Gambar-gambarnya Itu Kalau kemarin Waktu dibuatkan tutorial Itu hanya Seperti ini Gambar-gambarnya Nanti Kita akan Masukkan ke dalam Bangun ruang Supaya Matematikanya Bisa masuk Bergabung Di tugas ini Lalu Kalau ada Pertanyaan Nanti File powerpointnya Dikumpulkannya Kemana File powerpointnya Dikumpulkannya Ke TIK saja Nanti biar Mister Agung Kalau perlu Wali kelas Atau Di sini Ada guru bahasa Inggris yang perlu Filenya Nanti Mister Agung Sharekan Filenya Punya kalian Begitu Tadi Kalian Perlu Bikin video Enggak Mem Tere Ada pertanyaan Tidak perlu Jadi kalian nanti Presentasikan Di Zoom Nanti Bersama Wali kelas Nanti akan direkam Itu juga jadi video Begitu Nah nanti Tadi udah disampaikan Belum ya Di slide terakhir Mister Agung Pengen ada Sebuah catatan Jadi kemarin Kita bikinnya Waktu Minggu lalu Bikinnya berapa slide Dua slide Dua slide Slide pertama Itu slide Untuk perkenalan WMI Ya kan Siapa saya Siapa yang Buatnya Slide kedua Itu adalah Menjelaskan Tentang rantai Makanan Lalu yang Slide yang ketiga Nah ini Saya Mister Agung Minta Kamu amati Di sekitar kita Di saat ini Begitu ya Kalau kamu lihat Misalnya Kenapa sekarang Waktu kemarin banjir Kenapa di perumahan Perumahan Bisa ditemukan Ular Begitu ya Ya kan Begitu Terus Kenapa sekarang Kok Misalnya Di sawahnya Banyak tikus Begitu Nah kamu Boleh 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 Mengamati Entah itu Dari media Media Masa Boleh dari Televisi Boleh dari Youtube Begitu kan Nah lalu kalian Boleh kasih catatan Yang tadi disampaikan Bahwasannya Ekosistem ini Harus tumbuh Secara Seimbang Kenapa Kalau ada yang Tidak seimbang Apa Apa yang akan Diakibatkan Nah Ada kesimpulan Di slide ketiganya Dengan bahasa Kalian sendiri Seperti itu Mengerti Nah Masalahnya adalah Begitu di slide kedua Kalau kita Tidak bikin Link ke slide ketiga Tidak akan bisa Pindah ke slide kedua Akan berakhir Di slide kedua Nah itu yang Akan kita pelajari Terus bagaimana Mister Supaya kita bisa Berpindah ke slide kedua Kalau yang slide satu Mau pindah ke slide kedua Kemarin kan Dibuat saja Otomatisnya Daripada Mister Agung Banyak ngomong Kalian juga bingung Mister Agung Ngomongin apa Saya yang gak ngerti Kita langsung Pratek aja Setuju 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 Oke Mister Agung Mau dari yang Paling dasar dulu Apakah kalian Sudah Bisa Download Gambar-gambar Dari google Sudah 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 Ya Harusnya bisa Nah sekarang Coba Saya akan share screen Boleh Siapa? Memternya Boleh fotokan Salah satu Apa? Ekosistem Kirim ke WA Aja Biar saya bisa Lihat contekannya Di handphone Baik Salah satu aja deh Yang di laut Juga boleh lah Kemarin Kemarin sudah Yang di Darat Oke Yang pertama Adalah Kalian pastikan Gunakan Powerpoint Kalau Kamu tidak punya Powerpoint Mau pakai Powerpoint 2013 Gapak kan Baun 2007 juga Mister Agung Terima Ya 13 13 boleh 2010 Boleh 2016 Boleh Terserah Ya sudah Pilih salah satu Yang ada Di rumah Kalaupun tidak ada Mau pakai google slide Juga boleh Silahkan Ya Yang penting Filenya Masih family Atau masih keluarga Daripada Presentasi Untuk mempresentasikan Baik Kali ini Mister Agung Akan membuat Gambar Rantai Makanan Di laut 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Nah mister Agung Tidak akan bikin lingkaran Saya akan coba bikin Dengan persegi 6 1 2 3 4 5 Ya Nanti kita coba Seperti itu ya Oke Slide yang pertama Kalian boleh cari Background Di google Boleh cari background Di google Tentang ekosistem Ya Kita ketik aja disini Ekosistem laut Nah gini ya Saya tambahkan lagi deh Background Nah saya akan ambil ini aja Karena buat background Carilah Yang Tidak Ramai Mengerti Carilah yang Tidak ramai Misalnya saya akan ambil gambar ini Lalu Kalian Pilih Ini boleh Ya Pak Kalau saya minta Itunya ya Nanti yang slide pertama Dan dua itu Adalah untuk PKN IPS Pak Karena ada foto Nanti akan dimasukkan Tentang interaksi dulu Baru Adanya interaksi itu Makanya ada rantai makanan Jadi Yang pertama Perkenalan kan Slide bapak itu Perkenalan Terus yang kedua dan tiga itu Kalau bisa PKN IPS gitu Pak Ada foto-foto Interaksi di lingkungan gitu Oh ya Boleh Begitu ya Nah nanti Mister Agung Harus Kasih Supaya bisa Berpindah dari Slide satu Ke slide dua Slide dua Ke slide tiga Slide tiga Ke slide empat Dan sebaliknya Dengan Dengan cara yang berbeda Karena Ini nanti Nanti gak akan bisa Berpindah dengan Seperti biasanya Ya Nah makanya Nanti kita lihat dulu Oke Nanti untuk Slide satu Untuk perkenalan Dua dan tiganya Nanti kalian tambahkan sendiri Sesuai dengan Permintaan dari Pelajaran yang lain ya Nah misalnya Mister Agung Akan siapkan Satu background Seperti ini Karena Tadi tentang Apa ekosistem laut Ini tinggal di klik kanan saja Kebetulan Googlenya Mister Agung Bahasanya Indonesia Disini Kalian boleh pilih Simpan gambar Sebagai Oke Lalu kalian Silahkan Buat satu folder Khusus Biar gak bingung Misalnya Saya bikin disini Proyek kolaborasi Ya ada disini Lalu kita kasih nama Ini adalah Background Backgroundnya berapa Mister Nah terserah kamu Backgroundnya mau satu Semuanya sama Atau mau Lebih dari satu Juga boleh Tapi Ya Tapi Jangan yang terlalu Ramai Ya Nanti bingung Mana gambar ikan Yang mau kita kasih contoh Atau dengan yang betulnya Nah Misalnya Saya juga mau pakai ini Backgroundnya Saya bikin dua aja Kasih nama Background dua Dan terserah Handphone saya Di Ambil Leon Saya perlu gambar Apa lagi mem Berarti di ekosistem laut Anak-anak Ada yang tahu Produsennya apa Tadi yang pertama Produsennya Aledak Alga 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 pak Oh Alga Alga ya Nah Ini seperti ini kan Nah silahkan Kamu cari Yang Yang kalian inginkan Begitu Yang mana Misalnya saya mau pakai Yang ini deh Pink Oke Kita simpan Gambarnya Lalu kita kasih nama Disini Alga Safe Ya Lalu apalagi Konsumen pertamanya Ikan kecil Ikan kecil Apa ikan kecil Kita coba aja disini ya Ikan kecil laut Misalnya Nah Ini banyak ya Cari yang hidup Jangan yang Kondisinya sudah Terkapar Apalagi Apalagi di Sudah di Esin Yang merah yang sendiri Tuh Yang merah yang sendiri Nah ini Nah ini Ikan ya Kasian Gak ada temannya Kita masukkan disini Ikan kecil Namanya Oke Lalu Lalu Kondisi Keduanya Ikan yang agak besar Ikan yang agak besar Baru nanti Ikan sedang Ikan sedang di laut Oke lah Ini misalnya ini ya Gede banget nih si ikan Nah biarin lah ini Jangan yang mau digoreng Oke Kita masukkan Misalnya ikan yang ininya Lebih besar sedikit Ini Ikan tuna Ya Oh ya Berserah Gak usah ikut kan Kemudian ikan hiu Oke Ikan hiu Syak Nah Kita ambil ini aja deh Ya Yuk Terus Pengurah Pengurahnya apa di laut Disitu Bateri itu apa Pengurah di laut Mana gambarnya Ada Itu tadi ada Pengurah laut Sendiri tadi pak Di Percarian Ini ya Di komposer Ya jenis-jenis Kayak gitu Yang kayak yang biru-biru ini Nah itu Nah ini aja ya Nah misalnya seperti ini Pengurahnya Pengurahnya Nah itu yang hijau pak Yang hijau yang bener tuh Ini Nah itu aja Nah itu Oke kita ambil disini Lalu simpan Ini pengurai Oke sudah Tadi ada matahari Tadi satu lagi ada matahari Karena penguapan kan Gitu Oke kita masuk disini Lalu Yang pertama Kamu masukkan Kita akan bikin Beri background Di slide yang pertama Itu kemarin Saya pakai menu Design Jadi bukan Insert picture Ya Karena mau ditempelkan Ke Slide nya Supaya waktu dipindah-pindah Dia tidak ikut Pindah-pindah Kita klik menu Insert Design Nah di Design sorry Bukan insert Design Klik menu design Lalu kalian cari Di format background Lalu nanti dipilih Di picture or texture Texture fill Ya Lalu masukkan gambarnya Insert Cari from file Disini ya Kalian sudah hafal Disitu Cara-caranya Nah tadi Disimpannya dimana Saya disimpannya disini Saya akan ambil Untuk perkenalan Pakai background 2 Ya Nah disini Lalu Silahkan Kalian ketikan Disini Gunakan Phone name Yang Jangan yang Bawaan dari Powerpoint Kalau misalnya Disitu Kalibri Kalian jangan Pakai kalibri Karena Mister Agung Biar tahu Kalian bisa Merubah jenis tulisan Ya Misalnya disini Judulnya adalah Ekosistem Laut Nanti disamakan Saja dengan Di Apa ya Di Kelas Mau judulnya Seperti apa Proyeknya Kalau ada tema Nanti ditambahkan Boleh Misalnya oleh Nama kamu Lalu Nomor absennya Berapa Ditambahkan Ditambahkan Disini Lalu ditambahkan Lagi Kelas Eh Ya Kelas Lalu Tambahkan Lagi SD Ignatius Selamat Friari Judulnya Sesuai dengan Rantai makanan Yang dia buat Aja Pak Gak apa-apa Kayak gitu Ekosistem laut Ada ekosistem Gak naik Aku mau ngelak Sawa Gitu Anak-anak Sesuai dengan Ekosistem yang Sudah kami pilih Tadi Oke Yang bung Juga Nanti Yang IPS Silahkan Kamu Edit-edit Lagi Tambahannya Seperti itu Ya Ukurannya Diperbesar aja Jadi jangan Kosong Kalau gambar Di bawahnya Terlalu rame Tulisannya Dipindah ke atas Nah lalu Nanti kan ada Slide kedua Ya kan Slide kedua itu Tadi Buat apa Mem PPKN Nanti interaksi Manusia Terhadap Ekosistem itu Pak Jadi Sebelum membuat Ekosistem itu Mereka tahu dulu Interaksi apa Yang ada di lingkungan Seperti itu Sesuai dengan Ekosistem yang dia pilih Kalau tadi yang dia pilih Di laut Berarti nanti Interaksi yang berhubungan Dengan laut Betul Pak Ya Lalu slide yang ketiga Sebentar dong mister Yang slide pertama Mau lihat tulisannya Nanti ada di rekaman ya Mister Agung harus berhubungan Ada di rekaman Nanti kita Lihat lagi Di rekamannya Seperti itu Biar Lebih cepat lagi Ya Ininya Ekosistem laut Kurang lebih seperti ini Kalau kamu misalnya Lagi ikut Seperti ini Webinar Ya Paling gampang Kamu buka Microsoft Word Lalu kamu klik slide satu apa Screenshot Atau print screen Paste di Word Jadi nanti kamu tahu Urutannya apa Slide yang ketiga Berarti ini Untuk Maaf Itu Yang pertama itu tadi Tentang hak Hak dan kewajiban Di lingkungan PKN juga Hak dan kewajiban Di lingkungan Ya itu PKN Kalau yang ketiga itu tadi IPS yang interaksi manusia Terhadap ekosistem Kebalik narasinya Ini IPS Kalau yang TKN itu Hak dan tanggung jawab Terhadap di lingkungan Jadi sama Pak Di lingkungan yang ekosistem Contohnya anak-anak kalian Tadi yang laut Berarti hak Di laut itu Yang berhubungan dengan Perairan itu Kira-kira haknya apa Terus tanggung jawabnya apa Seperti itu Jadi sesuai tetap Ekosistemnya gitu Pak Oke Seperti ini ya Oke Nah Kita sampai ketiga Nanti saya akan Bikinkan tutorial ini Sepertinya harus baru Karena Ada pakai cara Yang berbeda Begitu ya Seperti itu Nanti saya coba Buat yang baru lagi Tutorialnya Lalu Yang penting Kalian nanti Buat dulu aja Siapkan aja dulu Kosong Mulai dari sekarang Gak apa-apa Bikin slide 1 apa Slide 2 apa Slide 3 apa Bikin saja dulu Nanti begitu Kalian menerima tutorial Oh ini yang belum saya buat Bagian ini yang belum saya bikin Kalian tambahkan Begitu Itu Oh ini yang gak ada Mau Boleh dikonsultasikan Mister ini Saya ada ini Tapi di Apa namanya Di tutorial Di tutorial tidak ada Bagaimana Kalau kata Mister Agung Ya sudah Itu tambahkan saja Sebagai sebuah kekayaan Dari ide kamu Gak masalah Gitu ya Tapi kalau Oh kayak sepertinya Tidak ada hubungannya Dengan ini Ya berarti harus dihilangkan Begitu Lalu Nah sekarang Kita masuk ke Yang ke slide Yang intinya Yang akan kita buat Tentang ekosistem itu Saya Rubah dulu Desainnya Ini Saya akan pilih Yang tadi Tidak terlalu ramai Kira-kira Seperti ini saja Nah Seperti ini Lalu Saya akan coba bikin Tidak melingkar Begitu Begitu ya Saya akan bikin Besar saja Jadi segini Mau kamu Kasih judul Disini boleh Pakai word art Lalu saya akan Buat disini Misalnya Rantai Makanan Ekosistem Bahasanya Nanti kalian perbaiki Ya Di laut Nah biasanya Kita kasih judulnya Harus besar-besar Begitu ya Karena kali ini Yang akan kita jelaskan Itu sebenarnya Ini adalah Animasinya Jadi ini kita perlunya Kecil saja Dia Perlu ada judul ini Tapi jangan besar Kecil saja Hanya sebagai Pemanis Dan orang tahu Ini judulnya apa Begini tentang apa Lalu kita masukkan Yang pertama Oh iya Kan tadi Kita akan buat Dibangun Ruang ya Jadi kita Tentukan dulu Di insert Nah di shape disini Mana Yang termasuk Bangun ruang Ini juga penting Kalau kamu enggak tahu Apa itu bangun ruang Lalu kamu pilih ini Nah nanti Nanti akan Jadi pertanyaan Sama wali kelasnya Bangun ruang Apa itu Pasti akan ditanya Jadi kalian harus tahu dulu Disini mana yang bangun ruang Ya Nah Mana yang bangun ruang Jangan kamu senang sama ini Tau-tau itu bukan bangun ruang lagi Nah Seperti itu ya Misalnya Mister Agung Untuk yang pertama Saya Untuk apa tadi Produsen ya Saya akan siapkan Nah saya Saya tidak akan bilang Ini bangun ruang Atau tidak Misalnya saya akan buat disini Adalah gambarnya Seperti ini Oke Nah lalu Si gambar Produsen satu ini Ada di dalam sini Bukan kita pakai Biasanya Insert picture Lalu Misalnya Apa tadi Alga ya Nah si alganya Diklik Lalu kamu kecilin Kamu masukkan ke sini Ini ada Seperti ini Bukan Ya Nanti gambar Bangun ruangnya Garisnya akan Kehilangan Ya Ketutup sama si alga Caranya bukan seperti itu Tapi nanti kita Lakukannya Seperti ini Kamu klik Gambar bangun ruang Yang kamu pilih Ya Lalu Kamu boleh masuk ke Coba saya coba Di shape Format Nanti ada muncul Shape format Lalu ada shape fill Kalau mau warna Ya tinggal pilih warna Tapi kita mau pilihnya Shape fillnya adalah Picture Ya Nah shape fillnya Mau kita pilihnya Picture Maka kita pilih Kita pilih yang Picture ini Lalu Kita mau cari si alga Alga ini masuk ke sini Otomatis Si gambar alganya Akan ada di gambar Bangun ruang Barusa Kalau kamu mau menegaskan lagi Garisnya kurang 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 tebel Mister Ya kamu hias Di sini shape fillnya Warnanya coba Jadi warna kuning Tuh Kuning Orange Atau kuning ya Lalu ketebalan garisnya Mau kamu tebelin lagi Bisa Silahkan Nah jadi si gambarnya Alganya ini ada di dalam Bangun ruang Begitu Jelas Sampai sini Jelas Kita bikin lagi Shape nya Mana ya Di sini yang bangun ruang Selanjutnya Begitu Yang ada Yang bisa saya pilih Misalnya saya mau bikin Pakai ini ya Nah lalu kita buat Di sini Nah Kita buat Di sini Ukurannya kamu sendiri Yang atur Ya ini bisa Kalau yang kuning ini Bisa diatur tuh Jadi bangun ruangnya Mau seperti apa Ini kita bisa atur Bangunnya Bentuknya Sama ini juga Kalau ada yang kuningnya Berarti bisa digeser Geser Bisa di Atur-atur Bentuknya seperti apa Lalu Kita masukin tuh Si ikan kecil yang tadi Ya Caranya sama Kita klik dulu Bangun ruangnya Nanti akan muncul Satu menu namanya Shape format Kamu klik Lalu kita pilih Shape field Ya Lalu kita Ganti dengan picture Nah Dimana tadi Filenya Ikan kecil Ini dia Ikan kecil Kita insert Lalu Ikan kecil yang masuk ke dalam Bangun ruangnya Lalu Kita kasih juga Ah mister Warnanya kuning Lalu Garisnya Mau saya tebelin lagi Boleh Silahkan Atau mau kamu bedain sedikit Boleh gak mister Garisnya putus-putus Sok aja Semakin banyak Tampilan Kita membebaskan Yang penting Tadi Ada bagusnya Nanti Di minggu depan Saya akan buka zoom lagi Kalian satu persatu Kasih lihat Begitu Mana yang Berlebihan Mana yang Oke Sudah cukup Beda gak apa-apa Supaya hasil karyanya juga Variatif Banyak pilihan Gitu Jadi kalau pasti pameran Gak sama Begitu kan Silahkan aja Mau seperti apa Atur-atur Nah dikasih Kalian dikasih kebebasan Tapi kami memberikan Arahan Yang gak boleh Terlalu seperti ini Seperti itu Nah nanti disini Kita kasih Misalnya dari sini Kita mau ke situ Kita kasih Tanda panahnya Kalau kemarin Mister Agung Cuman kasih yang Satu Kita boleh nih Pakai tanda panah Yang ini Jadi Sesuai dengan Gambar yang kamu Duat Yang kamu desain Itu seperti apa Begitu Nah Ini kesini kan Gitu Ini ada yang kuning-kuning Ini juga bisa kamu atur-atur Kalau begini Jadinya seperti apa Dicoba-coba aja Jangan takut salah Karena kalau pakai komputer Begitu salah Diandu aja Dia kembali lagi Ke seperti semula Jangan takut salah Oke Ata kuncinya seperti itu Lalu Kamu boleh nih Ganti Desainnya mau seperti apa Yang bisa kelihatan Saya mau pakai ini deh Mister Jauh Ya udah Ininya putih Lalu berikutnya Saya siapkan lagi Bangun ruangnya Bangun ruangnya Kita cari lagi Ada apa lagi ya Mau sama semua Juga gak apa-apa sih Atau kamu cari Sebanyak-banyaknya Mungkin yang ada disini Yang kamu bisa masukkan Begitu Tapi Kalau mister Agung Semakin banyak Bangun ruang yang disini Mister Agung senang Karena semakin berarti Kalian menguasai Menu-menu yang ada di powerpoint Tapi kamu harus Bertanggung jawab Sama matematika Harus bisa menjelaskan Apa ini Bangun ruang ini Apa Ya jangan cuman masukin Terus begitu tanya Kalau ini bangun ruang apa Kalian tidak bisa menjawab Nah jangan seperti itu Ya harus bertanggung jawab Dengan hasil karya Yang kamu buat Lalu disini tadi Ikan yang agak besar ya Begitu Kita masukin lagi Ke shape format Lalu kita ke shape fill Pilih ke picture Lalu ke form Disini cari yang Ikan laut Ikan tuna Nah dia masuk kesini Mau dikasih warna kuning lagi Boleh Begitu ya Lalu Mau Titik-titik Begini Gak apa-apa Lebih besar sedikit Garisnya Pilih weightnya Nah Seperti ini Gak apa-apa Silahkan Ya Lalu Kita kasih panahnya Insert shape Kita pakai Row-nya Pilihnya Ini Misalnya Seperti ini Kamu atur lagi Mau Sama Boleh Mau beda Boleh Gak apa-apa Warnanya beda Seperti ini Juga gak apa-apa Ya Dan yang penting adalah Jangan lupa Memberi identitas Ini apa Kita kasih namanya disini Ada dua cara Kamu boleh pakai Insert text box Ya Atau pakai word art Kalau pakai word art Kamu tinggal pilih Mau pakai yang mana Misalnya ini Kita tuliskan disini Alga Tulisannya benar gini Atau algae Nanti Oh bahasa inggris ya Tadi apa Algae ya Ya itu sudah Bahasa inggris pak Oke Tadi penulisannya Seperti apa Harusnya Ganggang laut Bahasa indonesianya Nah misalnya Ini contoh ya Lalu Kita kecilkan Kamu atur Font size-nya Begitu ya Kamu atur Font size-nya Lalu letakkan Ya Nah silahkan Paling aman Di bawah Karena apa Di kanan kirinya Nanti akan ketemu Tombol tanda-tanda panahnya Begini Kalau kamu mau Tambahkan lagi Disini adalah Sebagai Producent 1 Silahkan pakai Garis miring Producent 1 Tapi nanti Berarti kalian Gunakan bahasa inggris Juga Producent 1 Itu apa Bahasa inggrisnya Nanti silahkan juga Kalian pas Lagi bahasa Pelajarannya Bahasa inggris Saya pikir Memika masih disini Sudah Lepak Oh ya Nah nanti Kalian juga Boleh konsultasikan Ke bahasa inggrisnya Jadi kalau pas Pelajaran TIK Mr. Agung Hanya melihat Secara sistem Pembuatan PowerPoint-nya Tapi isi bahasa inggrisnya Kalian harus Kasih lihat juga Ke Memika Sudah betul atau belum Sebelum nanti Ke PAS-nya Kamu Kamu presentasi Ya Sebelum Ke akhirnya Kamu presentasi Kamu harus Sudah tanya-tanya dulu Ini sudah betul atau belum Begitu Jadi hasilnya Seharusnya sudah maksimal Jadi Mr. Agung Akan menilai prosesnya Begitu Dari proses Ada progres Begitu kan Oke Gitu Tapi kan setiap Jumat depan Kita TIK Nanti saya akan Bikin kelompok-kelompok Semuanya harus Slideshow Kalau gak bisa Share screen Difotokan Mr. saya sudah sampai sini Begitu kan Tapi kalau Sudah buat belum Belum Berarti prosesnya Ada 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 yang Terganjam Ya saya juga akan Menilai Oh belum Belum mulai Belum ada nilainya Jadi begitu Jadi kalau tiba-tiba Langsung jadi Ya saya tetap ada nilai Tapi nilai prosesnya Tetap saya akan nilai Begitu Nanti saya akan Buatkan Tutorial lengkap ya Butere Lalu anak-anak Kelas 5 Sesuai dengan Proyeknya Tapi untuk bagian Bagian ini Dan bagian ini Saya hanya Cantumkan Seperti ini Karena kalau Dituliskan Nanti Bentuknya sama Saya tidak akan Isinya Hak dan Kewajiban Contohnya Seperti gak ada Saya akan Tuliskan Seperti ini Saja IPS juga Begini Tapi Saya akan Buatkan tutorial Supaya Slides 1 2 3 4 Dan seterusnya Itu bisa Saling terkoneksi Bisa Saling terhubung Kalau sekarang Sudah terhubung Kalau kita klik Enter Masuk ke Slide kedua Ketiga 4 5 Nah nanti Kalau yang Mengerjakan Seperti ini Nilainya Tidak maksimal Karena bukan Yang diharapkan Dari PowerPoint Sepertinya tidak Tapi nanti Di setiap slide Akan ada Tombol Next Di slide kedua Akan ada Tombol Back Supaya Dia bisa Kembali Ke slide Sebelumnya Di slide Ketiga Juga ada Next Dan Back Dan Dan seterusnya Supaya bisa Kembali lagi Ke slide Berikutnya Nah Kalau yang Tidak sabar Saat menonton Tutorial Biasanya Ada tahapan Ada langkah Yang Terlewat Akhirnya Merasa Sudah selesai Merasa Pengen cepat-cepat Prosesnya Ada yang Ketinggalan Hasil akhirnya Sudah sama Seperti itu Tapi begitu Loh Kok Ada yang Tidak Dilakukan Jadi ada yang Tidak bisa Begitu Begitu Sajalah Kira-kira Dari Mister Agung Sekarang Saya akan Buatkan Tutorial Yang baru Aja Yang rekaman Zoomnya Kemarin Saya akan Kasih linknya Juga Di GCR Supaya Kamu bisa Mulai Mulai Saja Bikin Kata Mister Agung Kalian Kalian Sudah Tau Ekosistem Apa Yang Harus Dibuat Mulai Kumpulkan Gambar Gambarnya Mulai Buat Seperti Ini Satu Dua Tiga Empat Dan Slide Kelima Slide Kelima Itu Tadi Mintanya Adalah Apa Kesimpulan Ya Berarti Tentang Menjaga Keseimbangan Ekosistem Itu Dan Dampaknya Menjaga Keseimbangan Ekosistem Yang Kalian Kalian Punya Usulan Apa Untuk Menjaga Ekosistem Ya Jadi Kita Akan Tau Kan Kalau Kemarin Cuma Dua Slide Sekarang Ketemu Sama Guru Yang Lain Kita Sepakat Ada Lima Slide Begitu Ada Yang Ditanyakan Dulu Sebelum Kita Left Siapa Siapa Leonita Naomi Dari Kelas 5B Silahkan Naomi Saya Mau Nanya Maaf Untuk Yang Presentasi Ini Yang PowerPoint Ini Semuanya Harus Pake Bahasa Inggris Atau Cuma Yang Rantai Makanannya Hanya Rantai Makanan Naomi Hanya Slide Ini Saja Oh Oke Makasih Mister Ada Lagi Yang Ditanyakan Bagus Pertanyaannya Ada Lagi Ada Sudah Sudah Saja Oh 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 Satu Lagi Nanti Saya Siapa Saya Saya Siapa Kim Kim Silahkan Kim Nah Itu tuh Yang Dulu Yang Di sekolah Itu Yang Buat Untuk Natal Itu Bisa Nggak Saya Ditukar Sama Uang Aja Mister Kita Lagi Bahas Ini Dulu Nanti Untuk Yang Projek Yang Di Sekolah Kita Akan Lihat Waktunya Lagi Karena Kita Ketemu Lagi Kapan Masih Ketemu Lagi Satu Kali Lagi Jumat Tapi Kalau Misalnya Dua Minggu Lagi Tapi Syaratnya Ini Harus Selesai Ya Syaratnya Harus Selesai Kalian Kalau Nggak Selesai Nanti Waktunya Mendingan Dipakai Buat Projek Ini Dulu Nanti Dibahas Kembali Alian Harus Mengganti Uang Seberapa Kalau Memang Kamu Mau Dibawa Pulang Tapi Kalau Nggak Dibawa Pulang Kalian Belajar Dikit Cetak Muk Muk Disimpan Di sekolah Dipakai Sama Menteri Sama Mister Satya Nanti Dikasih Lagi Pengumumannya Banyak Haris Minggu Ini Minggu Depan Masih Harus ANBK Santai Oke Gitu Kembali Lagi ke Projek Ekosistem Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Tulis Yang Ekosistem Laut Itu Yang Di slide Pertama Itu Olehnya Itu Ditulis Semua Nama Grup Anggota Anggota Grup Enggak Kamu Kan Nanti Mbak Bikinnya Tetap Perorangan Kan Ini Oh Perorangan Iya Bikinnya Perorangan Cuman Yang tadi Memteria Yang kalian Di Apa Namanya Di undi Itu Supaya Tidak Semuanya Bikin Ekosistemnya Sama Supaya Waktu Hasil Karya Kita Bermacam Macam Karena Ekosistem Itu Ada Macam Ada Yang Di laut Ada Yang Di sungai Dan Danau Ada Yang Di sawah Atau Padang Padang Pasir Juga Ada Sebenarnya Nah Begitu Nah Jadi Kalian Tetap Bekerjanya Sendiri Sendiri File Satu Satu Nilainya Satu Satu Nah Yang Tadi Dibagi Itu Berarti Kalau Naomi Bagiannya Ekosistem Laut Ya Laut Terus Siapa Lagi Misalnya Stephen Tadi Pilihnya Ekosistem Laut Berarti Laut Ya Ada Lima Jenis File Berarti Satu File Ekosistem Laut Itu Ada Sepuluh Anak Ya Kan Lima Dari Lima A Lima Anak Dari Lima B Ekosistem Sawah Berarti Ada Sepuluh Anak Juga Yang Bikin Lima Dari Lima A Lima Anak Dari Lima B Begitu Jadi Berkelompok Berkelompok Itu Hanya Supaya Berbeda Berbeda Jenisnya Oke Mis Kirain Berkelompok Pribadi Presentasi Juga Pribadi Nanti Akan Mempresentasikan Hasilnya Oke Ada lagi Yang mau Ditanyakan Lima B Habis ini Pelajaran Apa Matematis Matematika Matematika Apa Materi Di GAC Ya Bukan Bukan Oke Baik Kalau tidak ada lagi Berarti kita Akhiri Pertemuan kita Hari ini Saya akan Coba Buat Saya akan Share dulu Link Apa namanya Yang minggu lalu Rekaman Zoomnya Jadi kalian bisa Mulai Menyicil Bekerja Ingat ya Kalau kemarin Kita bisa Loh Kita bikin Cuma Tiga Lalu Sekarang Ya Tiga Harus ada Slide Dua Ini bagaimana Kita bisa Menambahkan Slide Di tengah Tengah Antara Satu Dan Empat Dengan Cara Tinggal Masukkan New Slide Nanti Muncul Lagi Tuh Disini Ada Begitu Jadi Tetap Bekerja Sesuai Dengan Yang Apa Yang Pertama Sekarang Saya akan Share Rekamannya Dulu Nanti Mungkin Biar cepat Nggak Digecer Saya kirim Link Youtubenya ke Memtere Lalu ke Mister Satya Supaya Dishare di grup Lalu di GCR Juga saya akan Share Takutnya ada yang Nggak punya Apa namanya WA-nya di Handphone-nya di Mami atau Papi Jadi nggak bisa Oke Begitu Dari saya Dari Menter Ada yang Mau ditambahkan Oke Pak Untuk Pelajaran lain Seperti PKNPS Dan Bahasa Indonesia Nanti Kita akan Ditema Membahas Itu Ya Gitu aja Pak Lebih mendalamnya Nanti Mempresentasikan Apa aja Yang dipresentasikan Nanti Ditema Pas Habu Kita akan Konsultasi Tentang Itu aja Pak Oke Nah nanti Gini aja Menter Kalau Pas lagi Menjelaskan IPS Atau PKN WA aja Kalau saya kosong Mau join Silahkan Jadi kalau misalnya Nanti Mau saya langsung Ke anak-anak Mister ini saya bagaimana Menambahkannya Saya udah Bikin Tapi Slide itu Belum ada Nanti saya kasih contoh Gitu aja Hanya melihat aja Nggak apa-apa Kalau pas saya lagi bisa Ya Ya Pak Baik Terima kasih semuanya Kita ketemu di Pertemuan berikutnya Fleksibel aja Kapanpun kalian butuh Untuk pendampingan Dan Waktunya ada Kita akan ketemu lagi Di zoom Yang penting Bahan yang Mister Agung share hari ini Kalian mulai cicil Bekerja Ya Jangan sampai Mister Agung Saya nggak bisa Bikin ini Oke Kita bikin zoom Mana File powerpoint kamu PowerPointnya Belum bikin Mister Kalau belum bikin Jangan bilang Belum bisa Ya Harus ada Usahanya dulu Baru kamu Bilang ada Kesulitannya dimana Ya kan Kamu nggak akan Tahu rasanya cabai Itu pedas Kalau kamu belum Makan cabai Begitu Jadi Usaha dulu Baru kamu Nemu kendala Hubungi guru-gurunya Jelas ya Jelas Oke Terima kasih Saya izin Lev Saya 6 Tere Boleh dilanjut Terima kasih Terima kasih.